Baik. Bapak-Ibu yang melakukan Allah, ini kemudian disempurnakan dengan surat Ashura ayat 11. Surat Ashura ayat 11, bagian tengahnya, Bapak-Ibu. Surat Musyawarah. Allah di bagian tengah Al-Quran, di bagian surat Ashura itu berfirman. Laisa kamislihi syaih. Laisa tidak ada kamislihi yang bersamanya, yang sepertinya syaih. Sesuatu pun. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya, tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Nah, ini kata kunci. Ini sebenarnya cukup. Kalau seandainya kita meninggal, itu cukup jadi bekal. Bahwa Allah tidak ada yang serupa dengannya. Jika dia maha awal, maka selain dirinya tidak maha awal. Jika Allah tidak ada permulaannya, berarti yang lain ada permulaannya. Jika Allah tidak ada akhirnya, berarti yang lain ada akhirnya. Jika Allah nyata, tanpa perlu ada media, berarti selain Allah, itu ada dengan butuh media. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Maka Bapak Ibu, ini disebut dengan dalam bahasa sifat 20, Allah berselisih, berbeda, dengan wujud semua yang ada. Ini diringkas oleh Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, apa kata mereka? Apapun yang terbayang dalam pikiranmu tentang Allah, maka Allah berbeda dari semua yang kamu pikirkan. Jadi, Bapak Ibu membayangkan Allah begini, begitu, itu Allah bebas dari semua bayangan itu. Allah tidak begitu kok. Inilah makna ayat dari Laisa Kamis Lishai. Jadi, jika ingin mengenal kesempurnaan Allah, maka katakan ke dalam diri kita, pikiran kita, bahwa Allah jauh lebih sempurna dari apa yang kita bayangkan. Maka tidak usah membayangkan Allah. Berarti Allah itu cukup dirasakan. Tidak usah dibayangkan. Karena kita tidak sanggup membayangkan Allah SWT. Inilah perbedaan akidah kita dengan Yahudi. Orang Yahudi itu mencoba memvisualkan Allah. Sebagian kelompok di kalangan Yahudi membayangkan bahwa Allah itu bertangan, Allah itu berkaki, Allah itu tangannya gede, tapi kemudian Allah pelit. Maka disebut Allah itu pelit. Yahudi itu membayangkan Allah itu bengis. Itu sebabnya Yahudi, orang Yahudi, tidak berani menyebut nama Allah. Dia menyebut hanya dengan Yahuh tadi. Yahuh, Yahuh, wahai dia. Kalau bahasa kita beliau. Sang beliau. Tapi dalam Islam, Allah itu diajarkan sangat akrab, sangat sayang. Maka Nabi Muhammad dapat gelar Habibullah. Kekasih Allah. Karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Maka bahasanya menyebut Allah lebih sempurna daripada orang Yahudi. Orang Yahudi menyebut Allah itu beliau. Sedangkan Nabi Muhammad menyebutnya yang maha pengasih. Allah yang maha penyayang. Jadi langsung menyebut namanya. Itu rahasianya. Sedangkan Yahudi punya Nabi, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa makomnya saat itu baru sampai kepada sebagai orang yang diajak berbicara oleh Allah. Dan Nabi Musa menjaga etika itu. Dan Nabi Musa menyebut Allah dengan kalimat Yahu. Wahai beliau. Beda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menyebut dengan semua bahasa para Nabi sebelumnya. Bapak Ibu yang memakan Allah dua ayat ini sudah cukup menjadi inti kalau ditanya tentang kesempurnaan Allah SWT. Jadi apapun yang terbayang dari benda. benda bertempat, benda berpindah, benda berwarna, Allah terbebas dari itu. Allah tidak bersifat dengan sifat semua itu. Lebih kurang itu Pak. Mungkin di pertemuan ini agak sedikit memeras pikiran juga nih. Saya juga lagi pilih kata-kata yang tidak susah dicerna. tapi ternyata ya begitulah. Bapak Ibu rasakan aja. Gitu Pak Mas. Baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kalau saya pagi ini merasa nyambung gitu. Mudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyambung banget. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang lain juga begitu. Silakan Bapak Ibu kita masih punya waktu mengklarifikasi atau menanyakan atau meyakinkan kembali apa yang telah disampaikan Ustaz tadi untuk kita bisa dalami lebih jauh ya. Sehingga kita betul-betul mengenal Allah. Yang mau bertanya atau mengklarifikasi silakan di unmute sendiri dan bisa di unmute terus ngomong. Silakan Ibu Rikza saya lihat pertama nih. Silakan Ibu Rikza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya boleh tanya sesuatu yang mungkin tidak berhubungan dengan materi ini. Berhubungan dengan hatis. Beberapa hari yang lalu ada seorang tokoh syiah Indonesia meninggal. Itu di medsos itu ramai banyak orang mengutuk gitu. Ada yang mengatakan Alhamdulillah. Ada yang mengatakan syukurlah dia pergi dan sebagainya. Hati saya kok merasa ini kurang etis gitu. Ada orang meninggal ada yang bersyukur dan sebagainya. Pandangan saya walaupun mungkin kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan orang itu atau cara berfikirnya orang itu tapi ketika seseorang meninggal kita itu hanya mengatakan yang baik-baik saja. Kalau kita tidak setuju dengan orang itu atau menurut kita tidak baik ya lebih baik diam saja. Lalu teman saya yang mengirim itu saya tanya kamu kok ngomong begini dasarnya apa? Kok kamu ngomong Alhamdulillah? Ada hadisnya kok? Saya pikir nanti kalau punya pengajian saya mau tanya apa benar ada hadisnya dan status hadisnya itu? Baik. Makasih Ustaz. Ya Bu. Kalau ada orang yang akidahnya menyimpang lalu meninggal boleh nggak kita baca Alhamdulillah kalau dia meninggal ya? Nggak sebenarnya di hadis itu cuma begini Bu. ciri-ciri bahwa bumi ini dan ahli orang-orang yang tinggal di bumi beristirahat dari keburukan kita kalau kita meninggal kita disyukurin. Nabi mengatakan kalau ada orang meninggal imma yastariah imma yustaroh. Kalau ada orang meninggal ada yang dia berehat dari keburukan dunia bumi alam semesta ada yang yustaroh ada yang alam semesta istirahat dari dia berlepas dari dia rehat dari dia gitu doang di hadis muslimnya saya ingat saya maka dibuktikan dengan adanya orang baca Alhamdulillah kalau si Fulan meninggal gitu yang paling menekati cuma satu tapi kita nggak boleh bilang bangkai orang orang perlahanat itu nggak perlu bilang om begitu satu kali Khalifatul Rasul pengganti Rasul yaitu Abu Bakar As-Siddiq beliau mendengar kabar kematian Nabi Palsumu saya lama Al-Qazzab nggak ada kalam beliau langsung sujud syukur maka saya waktu mendengar juga saya tidak berkalam-kalam yang aneh-aneh saya cuma bersyukur kepada Allah karena sudah banyak sekali orang yang menyimpang akidahnya karena yang ibu sebutkan barusan dia mengajarkan bagaimana melebihkan Sayyidina Ali tapi mehujat Sayyidina Abu Bakar merendahkan Sayyidina Omar mengatang-atai Sayyidina Usman dan mengutuk Sayyidina Muawiyah ini sih si orang yang baru meninggal ini tapi sebagai manusia ya kita harus punya punya sens kemanusiawian Nabi ketika ada orang Yahudi meninggal itu lagi digotong jenazahnya Nabi berdiri kok ya tunjukkanlah simpatinya atau setelah kita bersyukur kita doa Ya Allah ampuni dia kasihan dia dia akidahnya salah ketika hidup di bumi kalau hati ini penuh dengan kasih sayang jadi Bu Fauzia Bu Rikzai itu sudah benar kalau mempertanyakan orang itu bahwa mana sisi-sisi manusiawimu gitu tapi kita juga bukan berarti menyepakati orang yang kita bela tadi ya paling maksud orang itu tadi dua riwayat itu Bu Fauzia ya Allah selamat menerjemahkan lagi baik terima kasih ada lagi Bapak Ibu silahkan Pak Sanusi Alhamdulillah silahkan Pak Sanusi di-unmute dulu Pak Mbak Tita tolong di-unmute Pak Sanusi Mbak Tita Mbak Tita Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Dr. Sanusi sekarang bagaimana kita mengalihkan Pak Ustadz rasaan waktu bersikir kadang-kadang memang kita merasakan ada Allah itu rasanya jauh kadang-kadang rasanya itu bagaimana itu sudah menempat di tempat itu Pak Ustadz bagaimana mengalihkan itu supaya kita merasakan ya katakanlah seorang-orang kan kita dalam kajian awal itu kan menyaksikan Allah itu kan ada ada perbuatannya ada namanya ada sifatnya ada zatnya kita merasakan itu bahwa ya tidak ber apa lah ya tidak bertempat bertempat begitu itu tempat itu Pak Dr. Sanusi itu kan dimatain kelihatannya kalau kita zikir itu kan mata ditutup maka tidak ada kata tempat jadi kalau terasa Allah jauh dekat itu bukan jauhnya jarak bukan dekatnya jarak tapi itu masuk ke bab yang disebut zauk zauk itu rasa ini kalau bahasa kita intuisi inilah yang dimaksud dalam ayat berikutnya di bagian tengah kan ada ayatnya Pak dia bersamamu dimanapun kamu berada kamu yang mana nih ya semua kita dari sisi fisik zahir batin kita tapi kenapa kita kadang merasakan dia jauh kadang merasakan dia Allah dekat jauh dekat itu Bapak Dokter Sanusi dan Bapak Ibu itu bukan karena Allah berubah-rubah bukan tapi kondisi rohani Dokter Sanusi lagi naik turun aja jadi jauh itu adalah jauhnya antara akal kita dengan ruh kita jadi kalau ruh sama akalnya lagi gak connect itu Allah terasa jauh tapi kalau kolbunya nyambung dengan akal dekat dengan ruh jadi dia gak banyak-banyak pikiran tapi langsung fokus memberikan rasa merasakan Allah nanti terasa Allah itu dekat jadi Allah itu menyebut dirinya bersama kamu kamu disitu adalah kamu ruhmu disitu baru terasa tapi sebenarnya Allah selalu bersama siapa aja selama orang itu jauh dari mengenal ruhnya merasakan ruhnya maka dia akan merasakan jauhnya Allah jadi jalan pintas merasakan Allah dekat rasakanlah bahwa ruh kita ada ruh kita nyata dan hidupkan dia dengan ilmu mengenal Allah dan zikrullah dua itu aja jadi cara merasakan ruh itu ada dekat bermakrifat mengenal Allah lalu berzikir sebut namanya dan panggil dia nanti terasa bapak ibu kedekatan Allah itu baik akhirnya begitu masing-masing kita akan merasakan pengalaman yang berbeda mengenai Allah dekat ataupun jauh jadi jauh dekat disitu bukanlah karakter keterangan hal terhadap Allah tapi itu kualitas ruh kita gitu Pak dokter ya baik terima kasih Ustaz tadi kelihatannya Pak Zen sudah bersiap-siap ini silahkan Pak Zen terima kasih Pak Masar Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Pak Zen Biasa 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 Selama ini tadi Ustaz Menyukum Muka Wadis Kita selama ini tahu ada sifat 20 yang maaf tidak begitu mendalami atau kurang akrab gitu ya dengan sifat 20 itu sehingga saya mohon pada satu saat nanti session ada session yang mendalami sifat 20 ini sehingga kita lebih lebih apa ya lebih dekat lebih terasa sekali sifat-sifat Allah sehingga tidak hanya saya kami seti-sifat tapi juga tadi apa namanya itu wal awal wal asiru wal gawir wal batinu dan sebagainya itu terasa gitu sehingga dengan mengenal sifat 20 tadi kita akan lebih akrab lagi dengan makrifat Allah terima kasih Insya Allah sebenarnya ini sudah ringkasan dari si kajian sifat 20 karena kalau saya kasih takut kabur nanti jadi saya ringkas dengan surat al-hadid ayat 3 surat asyurah ayat 11 jadi yang seharusnya saya nyebutin banyak sifat cukup dengan dua ayat sudah cover semua jadi mencoba paket paket murah meriah kalau belajar sifat 20 itu bisa lama pak lama banget kalau saya dulu ngaji agak lumayan lama baik kelihatannya pada roni sudah angkat silahkan pada roni mukanya gak kelihatan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah memang betul-betul luar biasa Ustaz dua ayat yang Ustaz tebutkan tadi dengan kemudian dari sini benar-benar baru tahu Ustaz bahwasannya Allah itu dekat dengan kita karena memang beliau Allah itu mahasempurna sekali mahasempurna luar biasa sehingga sehingga dekat dengan dia itu dia ada dimana-mana tapi juga tidak ada dimana-mana itu baru ngerti dengan ini karena yang namanya dohiwadat ini seperti itu awal-awal itu seperti itu tidak mengolokan tempat tidak mengolokan awal tidak mengolokan akhir dan itu ada sejak dulu kalah ada sebelum tidak ada apa namanya sampai keliwut saya menyebutkannya jadi memang memang diwasakan maaf memang alasa yang bisa nyambung itu jadi alasa itu ya ada kaitannya dengan pengertian memang dengan ngerti seperti itu maka rasanya lalu jadi nambung jadi connect jadi baginya dulu terima kasih maaf kalau salah mengandung itu mantap Pak Darone Masya Allah Pak Darone langsung mensamerikan biasanya bilang gitu setiap habis kita ngaji kan betul itu nyambung jadi ada satu hal yang mau saya sebutkan ternyata disinggung oleh Pak Darone Alhamdulillah jadi kalau Allah bukan benda tidak berawal tidak berakhir yang mahal zahir yang mahabatin terus ada orang bertanya dimana Allah gimana itu pertanyaan itu sebenarnya hanya terjadi kepada golongan golongan yang kita sebutkan dulu jadi golongan empiris orang-orang yang berpikir secara fisik jadi di hadis itu ada seorang budak perempuan ditanya tapi di hadis lain dia kalimannya bukan ditanya mengenai hal ini dimana Allah lalu dia jawab di langit pertanyaan ini menjadi dalil oleh beberapa kelompok sekarang bahwa Allah itu bertempat tinggal di langit sedangkan kalau diukur diadu dengan Quran dan Sunnah itu ternyata hadis itu tidak cocok dengan ayat ayat Al-Quran justru menyebutkan di luar itu karena Allah tidak bertempat Allah tidak berawal tidak akhir maka Allah tidak bisa dipandang oleh mata fisik tidak sanggup dipikirkan oleh pikiran kita karena memori kita terbatas tapi seperti yang saya katakan di awal tadi kita punya satu spirit di dalam yang disebut ruh ruh ini adalah hembusan Allah karena hembusan coba kalau kita menghembus kan ada rasanya ada rasanya kira-kira itulah yang dapat merasakan kedekatan Allah yang seperti disinggung oleh Pak Daruni tadi gitu Pak Mas ini kelihatannya Pak Nasir sudah lama tidak ketemu Pak Nasir silahkan Pak Nasir oh bukan ya bila megam-megam mic tadi ayah ditanya gimana nanti berjalan oh beliau sudah ini pendengaran ya gak apa-apa baik ada Bapak Ibu yang lain yang oh Assalamualaikum Mardelis biasa langganan silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih Pak Ustaz dalam kita membahas makrifatullah ini saya ingat waktu kecil dulu masih di SD dan SMP belajar sifat 20 dalam belajar sifat 20 ini banyak sekali yang terasa positifnya apa yang Ustaz paparkan sekarang tetapi setelah dewasa dan setelah tua ini banyak pengajian-pengajian saya akan sifat 20 terhilang muncul asma urusna dan pengajian-pengajian yang topik dengan yang lain dimana bedanya ini dimana titik tangkapnya supaya kita lebih memahami untuk dapat takaruk kepada Allah Masya Allah pertanyaan Pak Dr. Mardelis sudah bertambah berkualitas ini Ya betul Pak Mardelis gak usah khawatir saya sudah ngirim beberapa pertemuan ke depan itu itu sudah sampai nanti ada kurikulum ma'rifatullah yaitu asmaullah mengenal nama-nama Allah tapi sebelum mengenal nama kenal dulu sifatnya kenal dulu zatnya sehingga kalau menyebut nama terasalah kebesaran yang punya nama kita nih misalnya dikasih nama seseorang kalau bagi laki-laki kasih nama seorang perempuan misalnya seorang perempuan dikasih nama laki-laki karena gak kenal namanya gak kenal sifatnya gak kenal zatnya orang yang punya nama kita biasa saja nama nama itu tapi kalau sudah kenal namanya sudah kenal sifatnya sudah tahu siapa yang punya nama dan sifat kita akan suka dengan nama itu contohnya kita menghormati foto orang yang kita sangat respect kepadanya kita melihat ada kertas ada kaligrafi nama siapa jatuh kita gak mau injek karena kita menghormatinya jadi sekarang kajiannya orang-orang ada yang memulai dari nama mengenal Asmaul Husna nanti sampai kesana Bapak Ibu jadi kajian kita nanti yang paling lama itu di Asmaul Husna cuma saya tidak mau langsung kesana supaya ada kita kenal dulu siapa yang punya nama gitu kalau udah kenal siapa yang punya nama Insyaallah nanti membaca Asmaul Husna lebih terasa dahsyat lebih terasa ni'mat kira-kira begitu Pak Dr. Mardelis gimana Pak Mas baik Pak Mardelis saya sudah punya jadwal untuk dua pekan ke depan Pak Mardelis yang minggu depan Insyaallah masih mengenal sifat keperkasaan Allah yang makrifatul tiga nanti di pertemuan makrifatulah empat itu baru mengenal nama-nama Allah Asmaul Husna seperti Ustaz sampaikan tadi nanti disitu baru lebih detail lebih jauh namun sebelum sampai ke sana kalau bisa Bapak Ibu semua kan masih dua minggu lagi ya kita mulai menghafal Asmaul Husna itulah nanti insyaallah pada waktu Ustaz menerangkan Asmaul Husna itu sudah ada dalam kepala kita semua itu pelajarannya ikut kursus Asmaul Husna dengan anggotanya Pak Ari Ginanjar bagus sekali itu dalam perjalanan mengikuti itu sekarang silahkan Alhamdulillah Bapak Ibu yang lain masih ada kira-kira Pak Akim Masya Allah silahkan Pak Akim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Ustaz dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah menarik sekali kajian kita pagi ini kalau kita boleh masukkan dalam stratifikasi amalan Pak Ustaz kita masuk kepada amalan hakikat ini Pak Arti betul amalan hakikat itu tidak ada ungkapan katanya sulit sekali diarungi apabila amalan syariat dan amalan tarekatnya itu belum memadai belum sempurna jadi kalau boleh amalan syariat itu adalah membaguskan anggota-anggota tubuh dan panca indera sedangkan amalan tarekat itu membaguskan hati kolbu supaya tidak sombong tidak riak tidak suuzon tidak iri dengki sedangkan amalan hakikat itu membaguskan ruh di situ angkapannya adalah amalan dimulai dengan murat obah merasa selalu diawasi Allah diperhatikan Allah dimanapun kapanpun kemudian masuk ke musyahadah yang disaksikan oleh Allah kalaupun kita tidak mampu menyaksikan yakinlah bahwa Allah selalu menyaksikan dan melihat kita masuk kepada amalan ma'rifatullah kita serasa di puncak senantiasa hati ini ada satu suasana merasakan Allah itu hadir dalam setiap tarikan napas dan hakikat amalan ruh ini dikatakan tidak bisa menemukan itu apabila kita berpindah ke amalan tiga ini sebelum amalan syariat dan amalan tarekot ini sudah benar-benar mantap bagaimana itu Pak Ustadz mohon bimbingannya terima kasih itu mungkin salah satu penemuan dari beberapa guru jadi beberapa guru kita memulai dari syariat jadi amal zahir lalu bertorikot amal kolbu sehingga ruhnya kemudian baru nyambung baru kemudian mempunyai pengetahuan beberapa guru memulai dengan cara itu ini disebut dengan tarikoh murid as-salik jadi kalau Bapak boleh catat namanya itu tarikoh murid yang salik yang suluk tarikoh murid yang salik tarikoh artinya metode metode murid yang menempuh jalan melalui zahir syariat lalu praktek ilmu kolbu supaya mencapai ihsan ihsan memandang Allah atau dipandang oleh Allah ini disebut dengan tarikoh atau metode murid yang salik salik yang bersuluk yang suluk artinya menempuh jalan syariat dan tarekat ada metode kedua Bapak Ibu metode yang disebut metode majizub majizub tapi orang Jawa salah sebut karena lafaznya tapi gak masalah itu cuma beda dialek majedub kata orang Jawa yang sahih majizub majizub itu kebalikannya ini yang terjadi pada Nabi jadi Nabi dimulai dikasih ilmu ma'rifat dan hakikat dulu selama bertahun-tahun dari kecil beliau dibedah kolbunya dimasukkan nur ke dalam kolbunya lalu kemudian berperjalankan sampai ke arah sana sehingga bermunajat di baytur rahman di rumah Allah yang ada di disimbolkan dengan arah disitulah kemudian turun ke bumi dibawalah perintah sholat tapi Nabi selama tiga tahun belum sholat secara syariah baru sholat secara ma'rifat dan hakikat apa itu sholat mengenal sholat merasakan kedekatan ini namanya toriqoh majizub ketika Nabi sampai di Madinah digabunglah dua toriqoh ini dua metode ini orang juga diajarkan merasakan Allah ta'ala maha dekat lalu diekspresikan dengan tubuh kembali kepada tanah dengan sujud ruh kembali kepada Allah dengan naiknya jadi setiap kali Bapak Ibu itu sujud itu ruhnya kembali kepada Allah dengan syarat pikirannya tidak liar pikirannya gak kemana-mana pikirannya harus ngikutin kolbunya nyebut nama Allah lalu ruhnya merasakan keberadaan Allah semua kita itu bisa merasakan itu Bapak Ibu jadi ini bukan khusus untuk Nabi bukan khusus sahabat Nabi bukan khusus Ustadz atau Wali tapi semua kita pasti bisa merasakan dan sekali Bapak Ibu bisa merasakan itu udah langsung jadi kekasih Allah ada sedikit Pak Mas mohon izin kita ini mampu gak untuk langsung masuk ke metode mazub ini karena sebagai hamba Allah yang awam ini apakah bisa kita menempuh seperti Rasulullah itu Pak Ustadz karena saya kalau tidak nanti takutnya miring karena ada beberapa orang yang syariatnya belum mantap sudah masuk ke Ma'rifatullah dia dan kebetulan ada teman juga sudah miring nampaknya seperti pakai anting-anting kemudian gak sholat lagi tapi dia merasa dekat kepada Allah itu Toriko yang ketiga Pak Toriko ketiga namanya Malamatiya Malamatiya jadi Malamatiya itu Toriko yang tidak pernah menyembunyikan keburukan ataupun dunia dalam dirinya tapi juga tidak pernah menampilkan kebaikan dalam zahirnya itu Toriko Malamatiya Malamatiya makanya kadang-kadang dia sengaja pakai anting biar nguji dokter nguji saya nguji pama semua kita kita ini menghujat dia dengan antingnya atau kita mau merasakan isi kolbunya kita kalau melihat ada orang aneh kita kemudian jiji sama dia atau kita merasakan kalau di kolbunya ada nama Allah Masya Allah Masya Allah itu namanya Toriko Malamatiya Pak Toriko Malamatiya metode Malamatiya orang Malamatiya ini sengaja begitu supaya orang membenci dia dengan cara itulah dia bisa menghancurkan sisi egonya Masya Allah dan ini Toriko berat nanti satu saat jika beruntung saya bawa Pak Mas ke orang yang bisa begitu Masya Allah itu Toriko juga bisa meringkas mohon maaf nih Bapak Ibu karena kita ini sudah memulai dari amal zahir amal zahir amal zahir sekolah intelektual intelektual ngaji intelektual ngaji intelektual apa yang terjadi seperti yang Pak Dokter tadi katakan Pak Doroni juga sebutkan muncullah keegoan merasa pintar merasa sudah bagus amalan sudah banyak ngaji akhirnya kita ini kemudian memandang orang dengan indikator-indikator penampakan yang lahir itu orangnya sering puasa orangnya pakai peci pakai serban berjenggot kayaknya soleh giliran ketemu yang beranting kita kemudian mulai ingkar menghina dia dalam hati merendahkan dia itu kan ujian semua ada orang kelihatan gak sholat sama kita kita langsung uzon wah ini gak sholat ya orang selama kita sholat kita mikirin dia mulu ini kan ujian Pak bagi kita jadi malamati ahidi muji kita bersama Allah atau tidak nanti suatu saat kita jelaskan tentang jadi tiga ini tarikah pertama kedua dan ketiga nanti ada pembahasan khusus atau pekan depan saya jelasin balik deh Pak Mas karena pembahasannya agak panjang tentang tiga itu nanti di pengantar sebelum masuk ke sifat keperkasaan saya hantarkan itu insya Allah ada tarikah salik tarikah mazud tarikah malamatiah malamatiah betul Pak insya Allah ya terima kasih sama-sama Pak dokter walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh satu pertanyaan lagi kelihatannya Bapak Ibu kalau masih ada satu lagi ada Bapak Ibu yang ingin klarifikasi lagi satu pertanyaan lagi semalaman tidak tidur memikir nama Allah kelihatannya sudah cukup menyembunyikan baik Alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz betul-betul luar biasa pagi ini ya mudah-mudahan ini menambah ilmu kita semua dan insya Allah pekan depan kita akan belajar ma'rifatullah tiga itu mengenal sifat keperkasaan Allah ya jalanullah dan sebelum itu Ustaz akan menerangkan tiga tareka tadi yaitu tareka salik marjub dan malamatiah sebelum masuk ke keperkasaan itu tadi baik Bapak Ibu sekalian jadi tidak banyak dari Ustaz-Ustaz lain yang kita dapatkan ilmu mau begini mari kita bersama-sama untuk mendekatkan dalam hati untuk kita istiqamah dan masih bisa ngajak teman-teman yang lain barangkali ya Ustaz yang ingin bergabung dengan grup ini untuk bisa mendalami ma'rifatullah ini baik kita sudahi pengajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan semua yang kita lakukan tadi berkaya Allah dan bersama-sama kita tutup dengan baca Alhamdulillah Rabbil Alameen Astaghfirullahaladzim Subhanallah